Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini saya masih tetap ditemani oleh Mbak Nia apa kabar Mbak? Alhamdulillah gimana usaha misalnya? seperti yang episode kemarin sahabat Mbak Nia ini adalah owner Catalia House ya House of Catalia kalau episode kemarin kita bahas tentang masalah ide bisnis nah ternyata bahwa bisnis juga ada satu sisi punggung-punggung itu kan labar ya sehebat apapun bisnis, sekren apapun bisnis, tetap saja bahwa memangnya itu labar cuma kadang-kadang Mbak ya, yang namanya labar itu orang-orang harus bingung ya bingung dalam arti ini kalau kita punya labar, gimana ini? apakah mau bingung-bingung? nah kalau misalkan tips, trik dari Mbak Nia sendiri ya menolak House of Catalia ini labar yang didapatnya gimana ini? oke bisa di informasikan ke sahabat-sahabat service buat sahabat-sahabat service buat sahabat-sahabat service kita juga masih baru belajar ya tapi dalam sejarah perjalanannya kita merasakan untuk pengelola labar itu memang agak sulit cuma untuk simpelnya aja, mudahnya aja itu ada beberapa bagian untuk pengelola usaha untuk dirimu untuk pribadi ini dan yang pastinya kalau untuk seperti kita ya, masih berjalan dan masih kecil gitu pasti keusaha-keusaha tapi sekarang kita mulai untuk pengisahan untuk pribadinya juga jadi ada dua rekening, ada dua tamuan yang nanti akan alokasi untuk pengelola usaha dan untuk pribadi nah untuk pribadi itu sistemnya apakah memang dari set dalam artinya misalkan tiap hari tiap bulan kita akumulasi oh kita dapat laba sekian set berapa persen buat kita atau mungkin mungkin digaji kita masih menggaji menggaji sendiri soalnya kita masih memfokuskan untuk pembangunan untuk membesarkan utah kita jadi kita gaji dirinya ya sebuah aja dulu jadi kalau misalnya ada kelebihan kita harus membesarkan alhamdulillah selalu kurang ya kan ya betul jadi ada terus modal yang harus diputurkan ditambah dan alhamdulillah ternyata membesar dengan seiring waktu karena gak bakuti masuk kenapa selalu kurang artinya potensi bisnis kita semakin melebar gitu ya aset kita juga semakin besar peluangnya semakin luas amin amin ya terus untuk pembukuan sendiri kita tahu bahwa oh ini tuh laba kita posisinya untung atau posisinya seperti apa itu biasanya di harian, mingguan, bulanan ada yang hariannya yang pasti itu harian karena ya kita tahu pas closing-in sehari udah tahu hari ini udah ada beberapa hari beberapa kita kan ada sistem pengkodaran juga karena kita kalau tinggalin pokok ada bankot pegawai jadi itu perhari ada laporan keuangannya dari per-per-per-perfaktor sisinya nanti kita pindahkan tapi memang sih yang lebih fokus itu ke perharinya biar kalau misalnya lupa-lupa gitu kan karena kita soalnya belum punya akun iya iya pakai software ada software pembukuan manual iya manual itu lebih suami sih enggak sih ada sih tapi belum pakai software obatnya ada pembagian publisi dari suami pasti dong nah itu kan dikelola bersama dengan suami juga ya itu masing-masing ada gajinya ada tapi kan yang gajian istri ya karena gaji suami tetap ke istri kan kalau gajian itu bareng-bareng soalnya kan rekeningnya aja jadi kalau yang rekening gajian itu kalau rekening suami sih terus kebetulan karena rekening yang saya khusus untuk belanja karena rekening yang mutu-mutu saling harian belanja kan jadi tetap sebukan apapun apa hubungan dengan target bisnis itu seperti apapun tetap yang namanya aturan main harus tetap ada ya harus ada terus dari laba itu sendiri jadi kira-kira prosentasenya berdasarkan pengalaman aja jalan begitu aja apa memang udah di apa udah di oret-oret oh misalkan buat ketandingan pribadi sekian persen buat misalkan investasi sekian persen berarti udah di lakukan gimana ya enggak sih enggak pakai persen-persen kalau kita dengan perjalanannya kita ngelihat oh pendapatan toko untuk stabilnya seberapa jadi kita oh yaudah segini aja untuk kita laba untuk pribadi nya ya lebih lebih sahabat-sahabat sahabat-sahabat barusan sudah banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari Mbak Inu tentang pengelolaan laba usaha mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan juga inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian intinya bahwa yang namanya laba itu meskipun itu adalah uang kita ya Mbak ya kita punya hak penuh atas uang yang kita dapatkan dari laba itu tapi bukan berarti kita bisa senang ya iya pengalaman dulu pengalaman dulu pernah juga ya habis habis nah kalau tips dari saya pribadi ya buat sahabat-sahabat sendiri yang namanya laba itu ketika kita dapatkan laba berdasarkan hasil usaha kita ada beberapa pos yang harus kita alokasikan yang pertama adalah untuk modal kerja karena usaha kita akan semakin berkembang tentu saja modal kerjaannya akan semakin menambah kemudian juga buat investasi kita juga pasti butuh investasi terus yang ketiga buat cadangan usaha karena yang namanya usaha itu kan unpredictable kadang-kadang kita butuh hal-hal yang tidak terduga cadangan usaha juga perlu terus yang keempat untuk menikmati hidup karena kita udah berjuang keras wajar juga kita menikmati ya seperti itu dan yang terakhir juga kita sisihkan buat orang lain kita ada dana-dana sosial meskipun yang namanya apa dana-dana sosial itu milik perusahaan besar tapi bukan berarti kita perusahaan kecil tidak belajar untuk berbagi juga buat sesama ya demikian inspirasi dari Mbak Nia dan juga inspirasi dari Ngabala kalau kamu bahas laba mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian saya Dedan Hamdan bersama Mbak Nia untuk diri untuk episode kali ini kita akan ketemu dengan episode selanjutnya yang akan kita memberikan informasi yang lebih seluruh lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati